Intro Perkenalan aku sama Vicky itu di akhir, antara akhir awal 2000, masuk 2015 Kemudian kami married, menikah siri di tahun 2015, bulan Mei Di bulan Mei, ya setelah itu aku dihamil Dari semenjak hamil juga Vicky gak pernah memberi nafkah Termasuk biaya lahir juga aku sendiri gitu Jadi ya, gak sampai saat ini, seperti ini terus gitu Makanya aku datang ke kantor Pak Henry untuk meminta perlindungan hukum Agar Vicky lebih respon dan bertanggung jawab atas semuanya dan kewajiban-kewajibannya Ya, jadi itu bersama pengacaranya ada istri dari Vicky Prasetyo Ya, yang katanya Mbak Vivi yang sudah lama tidak dinafkahin Iya, katanya sampai lahiran juga pakai BS sendiri Cuma gak kabarin gue ya, Pat? Kenapa kalau gak dari? Ya sekalian, sekalian, kan jadi dua gitu Tadi ada mas Henry Indraguna juga ya, Pat? Ada, ada, ada Orang ada nih di sebelah kita Yeay Langsung mau didatang Langsung Langsung datang ya Langsung datang Langsung datang Langsung datang Apa kabar? Luar biasa Ketemu lagi kita ya Langsung ini ada lagi nih Mas Aik Ada lagi ya? Nah sebelahnya ada Mbak Vivi Apa kabar? Baik ya Mbak Vivi boleh diceritakan gak sedikit kronologisnya Sebenarnya sampai titik Kayaknya ditipu nih Itu gimana sih Mbak Vivi? Sampai karena sadar kalau ditipu Kalau sadar sih dari awal Ya ya baru sadar ya Baru sadar? Baru sadar ya Mungkin selama ini Tidur Udah berapa lama sih Mbak Vivi Kenal sama Mas Vicky? Berapa? Berapa lama? Tiga tahun lebih ya Jadi tahun 2015 2015 2015 awal Nikah siri tahun? Sama 2015 Beda bulan Oh beda bulan Kenalnya berapa lama? Dari kenal sampai nikah? Lima bulan ada Lima bulan langsung nikah siri ya Iya betul Gue lima tahun gak dikawinin Kasihan ya Kasihan Jadi perlu saya itu Perlu saya Perlu Perlu buat kuasa Biar ini Perlu buat kuasa Pacarnya Besok live-nya besok berarti jalan Gak usah Gak jemput Terserah Kenapa semuanya emosi Semuanya lebih kegemes gitu ya Berarti udah Udah 2 tahun setengah ya Udah 2015 2016 Sekiranya 2017 Kita kalau 2015 itu Vicky Prasatnya udah keluar dari penjara kan? Udah 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 Maksudnya gini Mbak Vivi sebelumnya udah tau track recordnya Mas Vicky kan? Tau dari TV ya Seluruh Indonesia pasti tau Terus aslinya dengan TV tuh beda atau gak? Apa sama Apa Apa Kayak kan dulu kan ada beberapa wanita yang emang pernah udah dilamar ternyata Gak jadi Gak jadi Mbak Vivi gak curiga waktu pertama kali kenalan dideketin Mas Vicky? Gak ya Mulutnya manis gitu ya Kalau mulut manis pasti Pasti semua cowok pasti Cuma aku juga gak percaya dengan mulut manis dia sih Nah apa yang membuat waktu itu Mbak Vivi yakin akhirnya Oke deh gue nikah sama Vicky deh Oh dia tuh apa adanya sih gak menjanjikan apa-apa Oh Jadi mungkin Mbak Vivi pada saat itu kacamatanya melihat kayak Oh udah berubah nih Iya Betul Tentu orangnya apa adanya nih Akan jadi lebih baik ke depannya Waktu itu nikah sirinya dimana dan ada saksi-saksinya gak? Ya di Cikarang Di Cikarang Orang-orang Vicky semua yang ngatur sih orang-orang dia Jadi Mbak Vivi tinggal datang, tinggal nikah aja gitu pada saat itu sama orang tua ya Iya betul Terus pernikahannya berapa lama berarti Mbak? Sekarang statusnya masih dalam pernikahan sih Masih belum datang Tapi udah berapa lama gak dinafkahin? Gak bertemu Kalau untuk gak dinafkahin sih memang dari awal memang enggak ya Cuma kan aku memang di bawah santai Oh masih coba lagi Gak banyak nuntut sama dia Mungkin belum ada rejeki, positif aja Tapi kan sudah terimpa tim Mbak setiap hari Uang pasti banyak tuh Jadi banyak, mungkin banyak hutang kali Wah Nanti kita timpan dulu Pak Henry, sebenernya gimana sih kasusnya ini apa sih? Apa yang dituntut Mbak Vivi gitu atas Mas Vicky? Tuntutannya banyak nih kayaknya Iya, banyak ya Pendata, pidana, atau hukum karma atau gimana? Siapa tanya ini Hukum alam pasti ada Alam pasti ada ya Gimana nih Pak Henry? Ya kalau menurut saya gini ya Ini kan yang jadi keinginan dari Mbak Vivi itu kan Anaknya dari hubungan antara Mbak Vivi dengan Sudah berapa tahun berarti Mbak Vivi anaknya? Satu tahun tiga bulan Satu tiga bulan Oh Karena nggak dibiayai setiap bulan katanya kan Kata beliau itu kan nggak dibiayai Bahkan lahir pun nggak dibiayai juga Biaya sendiri Biaya sendiri Betul Tapi pernah ketemu kan anaknya Mbak Vivi sama Mas Vicky? Iya ketemu Ketemu kan ketemu aja Kayak suami istri suami istri aja Cuma tiap bulan nggak ngasih nafkah Bedanya itu aja Tapi pulang udah masih ke rumah nggak? Ya kadang pulang ke rumah dia, kadang pulang ke rumah aku Sampai sekarang? Iya begitu tuh Setelah kasus ini dibawa ke pengacauan Masih ketemu nggak denganmu? Oh oke Nggak pernah Kontak-kontak aja udah nggak pernah? Nggak Oke jadi apa yang dituntut Mas? Dari hukum Satu yang diminta sama Vivi Ya nikahilah Ini biangnya itu dinikahi secara resmi dulu Gak ada penuh hukum Iya dong Iya kan Jadi kan istri yang sah Iya Yang kedua ya dibiayai lah Baik anaknya dan istrinya Itu kewajiban suami Iya Yang ketiga ada masalah mobil ya Iya mobil Diceritakan aja masalah mobil Masalah mobil apa? Jadi mobil gini ceritanya Eh bukan pak Oh nanti Mbak Vivi Mbak Vivi Jangan-jangan mobilnya disana lagi Iya Boleh loh ditutup Nggak ada nih Iya mobilnya disana jangan-jangan Aku mbak Vivi sempet whatsappan Masa iya emang kenal? Enggak CV yang mana? Iya CV Palen Beda Tapi mobil gimana? Mobil kenapa? Mobil Aku titip jual Sama Vicky Jadi semua diminta Dijual untuk kepentingan apa nih? Kepentingan menjual aja? Menjual aja sih Ya salah satunya lah gitu kan Oke Terus aku diminta BPKB siapin STNK siapin semua asli Oke Karena menjual kan? Menjual gitu kan Itu katanya ke temen dia Yang bawah sopirnya Yang namanya Borce Borce Masa si Borce Masa Borce Masa Borce Borce Lagi-lagi ya Siapa emang kenal? Terus? Terus? Nah terus kalo Vicky kan memang waktu itu Saat itu shot a Facebooker Jadi dia nggak bisa ngurus Nggak mungkin aku Orang kan banyak kenal aku Kata dia gitu kan Masa seorang Vicky jual mobil gitu Oh udah mulai nih Nanti Raffi Amat juga jual mobil pak Santai ya Santai ya Dia mulai sendiri Terus? Terus? Oh iya dia mobilnya Mbak Vicky Abis itu dibawalah Borce Aku nggak tau kemana Abis itu aku disuruh pulang Naik Grab Nama anak Naik online ya Ya naik online Saat itu aku sama anakku Dua Yaudah aku naik online Dia sedang ke Facebooker Ini tahun berapa kejajahan? Tahun ini Lima bulan yang lalu Oh apa sih tahun 2017 Akhirnya udah Abis itu uangnya nggak ada Mobilnya juga ikut gada Sampai sekarang Terus katanya digadai Kan dia bilang Aku tanya itu gimana? Digadai Yaudah kalo digadai BPKB sini Nggak mungkin ikut-ikutan BPKB Ya udah nanti sabar Itu aja Sampai sekarang Masih suka ngeliat mobilnya ada dimana gitu? Nggak pernah lihat Liat nggak pernah Liat nggak pernah Kalo yang mobil kita bawa ke pidana ya 372 Pengelapan 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 Nanti kita akan kirimkan Oh ke Vicky nya dong ya Kita kirimkan somasi Kita minta dikembalikan mobil Kalo nggak dikembalikan Ya kenakan-kenakan pengelapan Oh Dikenakan pengelapan Berarti berlapis ya Ada pengelapan untuk masalah mobil Terus ada masalah panggung jawab itu juga Kalo panggung jawab itu adalah Kena undang-undang pelindungan anak Karena menelantarkan Pasal 77 Ancamannya 5 tahun Maksimal Dan denda Dan atau denda 100 juta rupiah Kalo istri tidak dinafkai itu masuk juga nggak? Ini masalahnya sirih kan ya Ini harus di Kalau anak bisa Ada Ada putusan mahkamah konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Yang intinya mengatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar dari panggung jawab Perkawinan Ya itu mempunyai hak yang sama Seperti anak dalam perkawinan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton!